Hai, welcome back to my channel Rimbunan, di video kali ini adalah lanjutan video aku sebelumnya tentang garden tour yang sebelumnya ada di sayap kanan, sekarang berarti aku beralih ke sayap sebelah kiri. Di sini agak sedikit berbeda suasananya karena di sini aku pakai paranet dua lapis, dua lapis yang 75% tapi dua paranetnya di double karena di sini aku tempatin beberapa tanaman pilodenron dan monstera yang sebenarnya dia akan lebih bagus formnya ketika cahayanya agak teduh gitu, gak terlalu kaya matahari. Tuh, ini sebabnya aku pakai dua lapis di sini, jadi kita mulai aja ya aturnya, dimulai dari ini yang menggantung di sini, bisa main petak-umpet aku di sini sama anakku, ini namanya tilasan dia apa, aku gak tau jadi tilasan dia, satu-satunya tilasan dia yang aku punya, dia adalah tanaman yang tidak memerlukan media tanam karena dia cukup digantungkan, dikasih angin yang bagus sama disiram setiap, dia dua hari sekali lah minimal tapi merata, ini tanaman udara ya. Kalau orang lokal sini biasanya bilang ini janggut rusak, ada juga yang bilang rambut nenek karena mungkin penampakannya seperti rambut nenek-nenek ya putih panjang gitu. Ini dia tilasan dia-nya, kemudian ini yang menggantung ada pilodendron Bobce, cakep banget kita tempatin di gantung jadi kelihatan indah gitu lehernya dia, lepukannya sama. Shape-nya lebih ternikmati aja gitu kalau digantung menurutku ya, pangperliharaannya. Dan dia akarnya lebay banget, liatin sampai sepanjang ini keluar akar anginnya, gak tau aku cinta banget sama si Bobce ini, kemudian ini ada discildia major juga ini satu-satunya discildia yang aku punya di kebun. Seneng banget aja ngeliat dia gitu gantung-gantung kayak gitu, cuman medianya cuman aku kasih mos aja sih, kemudian lanjut ke sisi sebelah sini dulu ya. Agak-agak bingung sih, karena ini persegi 4 garden yang sebelah sini, aku sangat suka sisi sebelah sini gitu, karena dia dapet wall terus enak aja dilihat kayak lebih hidup gitu. Disini ada, ini ada disini ya, pilodendron blurius, sorry yang ini blurius, ini kemarin jatuh, jadinya kayak gini, ini rusak daunnya, ada kucing nakal di kebun. Memang ini aku juga sih salahnya ya, ini manusia nih ya, nyimpen kayak gini posisinya udah empet-empetan banget, jadi gampang banget dia jatuh. Nanti bakalan aku benerin, ini glorius adalah silangan dari melanocrysum sama gloriusum. Terus ini juga hybrid sama, ini hybrid-an si verucosum sama melanocrysum, tuh belakangnya kayak verucosum kan warnanya, merah gitu. Tapi dia permukaannya kayak melano, hardshape juga ya, ini namanya splendid. Kemudian ini juga sama splendid, ada remusa pipifara. Terus ini pilodendronnya, verucosum sih cantik, ini bener-bener ya, liat aja dramatis banget sih kalau menurut aku. Belakangnya, oh sumpah, cakep gila. Tapi ya dibalik kecantikannya dia, ada tingkat kesabaran yang harus dilatih dan berlatih gitu. Karena dia harus memerlukan kelembaban yang bener-bener terjaga, jadi gak bisa banget panas gitu. Dia harus well banget deh temperature area-nya gitu. Ini ada silver cloud baru dicacah, terus disini aku tempatin pakis biar dapet jungle vibes-nya. Disini ada pilodendron gloriusum. Terus disebelahnya ini ada mcdowell, baru aku panen, jadi aku potin ke beberapa pot, banyak banget keliatannya ya. Disini ada apa lagi, haltonianum. Cakep sih ini haltonianum, juga baru aku cacah-cacah, jadi banyak potnya. Terus ini ada pilodendron code, cakep ya. Itu udah ukuran jumbo. Ini udah, kemarin aku udah propagasi tapi ternyata udah panjang lagi, terus nungguh lagi operasi terus. Jadi nanti bakalan aku potong juga. Di belakang ada rapidopora tetrasperma. Terus, ini si pilodendron tenui. Cakep banget ya. Jadi dia tuh saudaranya si Sharoniay, ini sebelahnya. Sharoni, 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 Sharoniay, Sharoniay, susah ya. Sharoniay, ini tenui. Kalau ini lebih bulat, kalau gedenya ini beneran lebih ganteng sih menurutku daripada si Sharoniay ini. Tapi ya, karena dia belum gede, jadi favorit aku masih dia. Gimana sih, ini ya? Pilodendron Sharoniay. Cakep banget, dia udah masuk kategori. Kedua ini tuh udah masuk kategori yang rare plan banget. Susah ditemuin. Dan harganya juga kayaknya makin kesini makin naik. Bersyukur aku sudah punya. Dan ini udah panen kesekian kalinya. Jadi biasanya aku kalau propagasi dia, aku pakai metode air layering kayak gini. Ini air layering. Jadi aku kayak air layering tuh kayak cangkok gitu ya sistemnya. Ditempelin di batang. Bedanya dengan cangkok tuh. Kalau cangkok kan biasanya kita lukain dulu kan si batangnya. Untuk tanaman-tanaman yang punya stem yang keras gitu. Kalau ini nggak perlu dilukain. Yang penting kita lihat ada akar angin. Mungkin disanalah kita tempel media gitu. Tujuannya agar si akar anginnya berubah langsung jadi akar aktif. Jadi ketika nanti kita propagasi, kita nggak harus lagi membooster akar anginnya itu. Karena sudah aktif gitu. Jadi enak tinggal panen aja, tinggal potong-potong. Itu si Pilodendron Sharoniay. Kalau menurutku dia kategorinya kan rare plan ya. Tapi menurutku perawatannya nggak begitu sulit. Dia termasuk mudah menurutku. Dan medium ya untuk grow-nya. Jadi dibilang slow growing. Nggak cenderung fast growing malahan. Jadi sebenarnya aku kemarin sempat punya 4 pot. Dan sudah anaknya udah aku distribusikan ke teman-teman aku. Ya itulah untuk beli tanaman-tanaman teman belia yang lain gitu. Terus disini ada, ini Pilodendron Balawanum. Jadi sebagian orang ada yang bilang kalau ini tuh adalah Sharoniay San Antonio. Tapi ternyata ini adalah Pilodendron Balawanum. Jadi ada Anturium Balawanum. Ini sih Pilodendronnya ya. Nanti kalau udah besar formnya kayak apa ya. Kayaknya aku ada satu yang udah bagus formnya. Tapi aduh dimana ya. Oke lah nanti juga ketemu ya. Nggak tahu dia dimana. Oh ini nih. Tuh udah aku propagasi. Jadi caplang gitu loh dia. Di sininya bawahnya panjang dan meruncing. Ini ya Anturium Balawanum. Eh Pilodendron Balawanum. Oke nah yang ini belum kebentuk sayapnya. Tapi nanti lama-lama juga kebentuk ya. Karena aku seringan propagasi sih. Jadi nggak gede-gede. Terus ini ada Pilodendron Jerryhorn. Pilodendron Jerryhorn. Jadi dia punya puping gitu. Dia adalah tipikal yang gampang banget hidupnya. Kayaknya nggak usah dirawat dan diperhatikan sebegimananya. Yang pentingnya dia disiram aja sih. Tiga hari sekali itu udah lebih dari cukup. Pilodendron Jerryhorn. Terus ini ada Monstera Dubia. Minum Monstera Dubia-nya kena siput. Kayaknya aku mulai ketahuan tuh siputnya ada di sana. Di bawah Ciepublu nanti akan kita racun. Keliat nggak sih tuh ada siput. Nyebelin banget lah banget si siput tuh. Nah. Tuh. Siput tuh. Kita ambil siputnya. Ini bahaya loh. Siput tuh bisa makan daun kayak gini. Ini adalah Pilodendron lagi. Monstera Dubia. Ini daun barunya. Dia sempat ngambek. Jadi aku adopsi ini juga dari temenku Blianom. Jadi si tunas barunya tuh busuk terus. Sampai akhirnya harusnya dia kesini kan tumbuhnya. Jadinya dia menyamping karena gagal terus. Terus tumbuh lagi. Gagal terus. Jadinya menselur ke pinggir. Nanti aku akan membetulkan posisinya dia. Terus ini adalah Bili Tiae X Ataba Ponsi. Tuh. Udah nggak kelihatan banget sih belakangnya udah mulai. Ini tanaman apa ya aku bilang. Aku juga nggak tau ID-nya apa yang dibilangnya. Kayak petai gitu. Si petai aku bilangnya apa namanya ya. Ada namanya agak susah diingat gitu. Jadi aku nggak ingat-ingat. Kemudian ini ada Pilodendron gigas. Ini kembarannya Melanocrisum ya. Cakep banget. Bedanya dengan Melanocrisum. Kalau dia tuh lebih tebel sama. Ini dia nggak punya kuping gitu. Dia langsung ke bawah. Tuh. Terus ini ada Monstera. Monstera Subbinata. Cakep banget. Kayaknya sekarang lagi mulai rame. Banyak yang cari-cari. Teman-teman aku mulai DM-DM aku. Nanyain dia. Monstera Subbinata. Kayak gininya. Tuh. Lucu banget penampakannya. Dia bukan Pilodendron. Tapi Monstera ya. Subbinata. Terus. Abis ini. Ini ada Pilodendron baru Suanum. Cakep banget. Ini juga salah satu Pilodendron favorit aku. Baru aku panen juga. Tuh liat. Kasiannya. Udah guntung-guntung. Tapi gimana lagi? Tempatnya juga nggak ada. Kadang. Terus. Ini Pilodendron tortum. Ini Pilodendron tortum. Ini yang regular form. Jadi dia daunnya tipis-tipis. Panjang. Cantik sekali. Apalagi kalau misalnya kalian lihat si ininya ya. Daun barunya. Tuh. Daun barunya tuh bener-bener cakep. Kayak kita ada di dunia lain gitu. Aku ngeliatnya kayak alien gitu yang mau lahir. Cakep banget. Terus ini si cantik Pilodendron Sangka Martinens. Cakep banget. Kayak ada. Kayak sayap gitu. Kayak orang mau terbang gitu. Dia lebih mirip ke Pilodendron kode. Sik 9, Sik 8 sih gitu. Tapi kalau kode kan ininya agak panjang ya. Kalau ini enggak sih. Jadi dia hampir mirip sih. Ukuran ininya tuh. Ini Sangta Martinens dulu. Dia dibilang Pilodendron apa ya sebelum Sangta tuh. Aku lupa dulu. Pokoknya dia bukan Sangta Martinens namanya. Terus. Ada apa lagi di sini? Tadi kita udah jelasin belum sih ini? Udah kayaknya. Tadi kan dari sudut sini ya. Oh, balik-balik atas yang udah ya. Ini ada Pilodendron. Rugosum Albran Foam. Cakep banget kan. Ini dia pigskin yang Albran Foam-nya. Malahan pigskin yang bulat. Aku lagi enggak punya sekarang. Kayak masih sakit hati aja gitu. Dulu punya pigskin banyak. Sekebun yang gede-gede banget. Terus tiba-tiba waktu itu kan dapet musibah rumah kebakaran. Yaudah lah itu hilang. Se-garden-gardennya sedih banget. Ini aku baru mulai lagi koleksi. Satu tahun terakhir berarti guys. Tapi karena dengan tekat yang kuat gitu. Ya enggak apa-apa. Jadi kita beli, kita perbanyak. Abis gitu kita kasih ke teman-teman yang pingin. Ada opsi. Kan dapet lagi tuh uangnya. Aku beli lagi tanaman hias yang lain. Jadinya lumayan muter. Dan mulailah kembali punya tanaman-tanaman yang dulu aku sudah punya sebelumnya. Cuman bedanya kalau dulu tuh tanaman murah banget. Sekarang tuh luar biasa. Bener-bener gede banget ini Holtuniano. Cakep banget. Aku bingung mau diapain. Bener-bener paling gak suka di sini. Cuman aku manfaatin lahan di sini. Untuk simpen tanaman-tanaman variegata. Karena sekarang kan lagi hujan tuh. Lumayan intens hujannya. Jadi beberapa tanaman variegata tuh kan kalau kelewatan banyak air tuh. Biasanya rusak. Tuh kayak gini-gini nih rusak-rusak. Kayak gitu. Karena overwatering. Jadi aku fungsikan mereka ke pojok sebelah sini. Biar mereka bisa berteduh. Nah disini ada salah satu contoh monstera variegata yang rimbun. Karena aku propagasi dia pakai metode half cutting. Jadi ada berapa cabang di sini? Tiga cabang. Tuh banyak kan cabangnya. Satu, dua, tiga, empat manang. Jadi sekali tumbuh daun dia bisa barengan gitu. Tiga daun. Makanya jadi bagus kayak gini lah. Nah untuk kalian yang penasaran. Nanti mungkin aku bakalan bikin konten ya. Bagaimana membuat monstera variegata biar rimbun gitu. Nah disini juga ada monstera variegata. Dia monstera variegata yang konsisten half moon dan selang sekar. Jadi saat sayap tiri dia variegata half moon tuh. Half moon. Tuh nih gala-gala kemarin ujian terus. Kayak begini. Sebelah sini kalau diputer. Ijo semua. Tuh. Tuh. Kayak gitu. Dia konsisten banget bener sumpah. Tuh cakep banget. Aku suka banget sama dia. Jadi kalaupun misalnya mereka agak kurang bagus foamnya gitu. Yang variegata ada sisi sebelah kanan yang akan selalu mulus karena hijau gitu. Sini ada ubur lemak variegata. Terus ada ini florida beauty. Cakep banget ya daun barunya. Gila. Menor banget. Terus di sebelah. Oh ini florida beauty juga. Lumayan banyak sih aku punya plobe. Tuh. Dan ukurannya udah. Gede-gede banget. Terus ada. Domestikum variegata. Cakep juga. Albino terus. Ini bingung. Baru dipotong makanya. Terus ini elko koret. Elko koret. Ini elko koret namanya. Gede banget. Aduh. Kalau dia di tempat keduh tuh jadi bagus banget. Lebih gelap gitu. Dan belakangnya ya. Kelatan ya. Kret. Koret. Terus ini ada flow money. Eye yang narrow. Terus ada simonium. Frosted heart. Terus ini ada. Ini apa ya? Pasta jenom silver. Baru aku propagasi. Terus ini majestic. 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 Sebentar. Agak susah masuknya. Ini si Mame yang af. Yang. Ini drill. Terus dengeran Mame. Jadi agak-agak sulit. Jadi suka kuning-kuning gitu. Aku bingung. Dulu aku pernah punya. Yang gede banget ya. Di rumah aku sebelumnya. Yang kebakaran. Dulu tuh padahal cuman sekam mentah aja deh. Kayaknya mau pake cacah. Dia beneran subur. Aku mau coba penasaran. Mungkin nanti ini bakalan aku reporting. Kembali ke media tanang nursery lokal ya. Dan dia betah-betah aja. Terus disini ada pilodendron Mame. Eh Mame. Sorry. Ini Suduroi. Suduroi. Ini Majestic mirip loh. Sebelahan. Ini Suduroi dan Her Hybrid-nya Majestic. Terus ini ada Gloriusum White Fane. Keliat kan bercabang loh. Ini nih. Jelas. Ini White Fane. Jadi dia bercabang ya. Terus ini ada si cantik. Aduh. Pilea Pepromides. Pilea yang daunnya udah gini ya. Dipotek aja nanti biar daun barunya ada gitu. Ini kan udah lama juga. Daunnya udah tua. Potek aja. Simpen sini aja deh. Dia seneng cahaya matahari. Ini baru aku perbanyak. Jadi lima pot kayaknya kemarin. Terus. Ini ada pasta janum silver. Yang kecil. Anaknya. Tuh. Pasta janum silver. Cokep banget. Dia mirip. Mirip-mirip emang proprilodendron itu. Lebih ke kayak silver cloud. Tapi ternyata pasta janum silver. Terus ini amidrium cipllianum varigata. Ini favoritaku. Nomor satu. Ini luxurian. Udah mulai besar ya lo daun barunya. Tuh. Udah mulai membentuk bulat. Beda banget kan dia. Kayak highlight sendiri gitu-gitu. Outstanding. Stand out banget. Outstanding lagi. Ini. Ini bluey the beauty. Terus. Ini juga amidrium. Ini yang lagi viral belakangan ini kan. Epriplenum. SP Bali. Katanya orang Bali harus punya ini. Hanuman. Tapi punya aku masih dominan hijau nih. Padahal di awal tuh dia meyakinkan tuh. Next. Aku mau kasih tunjuk kalian perbedaan ini ya. Tadi gak sempat ditunjukin. Melanonya di belakang. Kalian bisa lihat. Itu adalah melanocrysum. Yang udah mulai ke atas. Dia kan punya kuping tuh ya. Yang di atas itu tuh. Berbentuk lock gitu kan. Sedangkan ini si gigas. Ini gigas. Dia gak punya kuping. Pintas mirip ya. Tapi beda. Apakah kalau udah lihat. Pong gedenya ini. Ini lucu banget. Gemoy sih. Bentuknya. Kemudian disini. Ada. Bentar. Aduh agak-agak kerek. Rumpil nih. Masukin gigasnya. Ini disini ada. Apa ya. Ini Esmeraldeance. Masih belum bagus nih. Formnya Esmeraldeance yang narrow. Terus ada Faiso Verde. Ini St. Liana Vergeted yang yellow. Ini adalah tipikal yang. Aku gak tau kemarin udah subur-subur-subur. Tiba-tiba rontok semua ininya. Aku gak tau kenapa. Tapi. Terakhir ada beberapa kodok. Nyangkut disini. Kayaknya kena kencing. Bagaimana heran. Ini lumayan susah nih. St. Liana Vergeted tuh. Meliaranya. Terus. Ini ada Pink Princess. Terus. Ini Paraiso Verde. Ini Paraiso Verde. Pink Princess. Ada apa lagi ya. Ini Marmorata. Ini Epiprenum juga. Yang White Serigated. Terus. Di bawah ada Gloriusum. Segede Gaban. Sini ada Lupinum. Lupinum. Dia suka banget yang lembab-lembab. Terus dibikin lah turus kayak gini. Karena gak tau dia tuh suka kemana. Turus bisa naik ke arah mana. Dia menjalarnya kemana. Jadi diakalin pakai turus yang agak lebar gitu. Biar dia bebas. Terus apa lagi ya. Disini juga ada Melanoclisum yang kecil. Terus. Marmorata. Ini stek-stekan tanaman kecil. Udah sih. Disini aku tempatin Paraiso Verde. Paraiso Verde. Karena lumayan agak panas ya. Jadi dia bagus tuh coraknya. Kayak gini. Menor-menor. Udah sih. Disini yang ada ngerambat di mana. Di pohon. Epiprenum. Pinatum. Verigata. Yang yellow. Yellow tuh. Kayak gitu. Terus ini. Ficus. Karet. Yang verigata lokal. Terus ada apa lagi nih. Di bawah-bawah ya. Ini kayaknya Megasperma. Terus. Ini juga. Pelodendron Mishan. Pelodendron Mishan. Dan ini ada Santak Soma lagi. MacDowell. Epiprenum lagi. Ini Pelodendron Ecuadorian. Terus. Bentar ya. Aduh ada. Baby. Balak-balak. Terus ini ada Singonium. Singonium. Hai guys. Hai guys. Terus disini ada Singonium Void Verigatid. Yang ini Green Dragon. Lucu banget. Green Dragon-nya. Terus. Disana. Kayak ini. Pelodendron Compose. Sportuanum. Singonium. Milo. Sama bibit-bibit tanaman kecil lainnya. Berantakan ya. Ini rak yang sebelah sini. Mungkin gak usah disorot. Terus. Ini meja kerja aku. Biasanya meja kerja lagi. Iya meja berkebun. Kerjanya berkebun kan. Nah disini. Aku biasanya. Ngambil. Video juga. Terus. Lepas-lepas tanaman. Hasil perbanyakan sendiri. Gitu. Ini aku punya. Pelodendron Esmeralde. Cakep banget kan. Itu. Esmeralde. Esmeralde Narrow. Ada yang aku. Tanam. Pake media. Tanam lumut. Dan ada juga yang aku tanam di. Semi-hydro. Ternyata. Mereka lebih bagus. Hasilnya dibandingin tadi. Yang aku simpen di metan. Atau. Beberapa juga. Aku masukin semi-semi-hydro. Ada melanom. Sama pasta janum ya. Terus ini. Ini adalah hasil perbanyakan. Tanian aku. Di minggu kemarin. Ya. Ada beberapa yang udah lama juga. Dan ini. Lagi bingung. Mau disimpen di mana. Jadi. Aku juga. Mana hujan lagi kan. Gak mungkin aku diemin kayak gini. Dalam waktu yang lama. Nah ini tanaman-tanaman ini. Biasanya aku. Lepas. Di. Instagram aku. Atre rimbunan. Kalian tolong follow IG nya. Siapa tau. Kalian masih punya wishlist tanaman. Biasanya aku. Lepas mereka. Di hari Sabtu. Sama minggu aja. Demikian sih. Video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalian senang. Menontonnya. Untuk kritik dan saran. Serta pertanyaan. Dapat ditinggalkan. Di kolom komentar. Selamat hari minggu. Selamat menanam. Bye bye. 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 Terima kasih.